20 Makanan Untuk Kesehatan Jantung Anda Yang pertama, Rempah-rempah Bila Anda menambahkan rempah-rempah kemasakan Anda sebagai pengganti garam, Anda sudah membuat pilihan tepat untuk jantung. Rempah menambahkan rasa terpengar epek buruk, menambahkan banyak bumbu non-garam adalah cara lezat untuk jantung sehat. 2. Kacang Hitam Kacang hitam yang lembut penuh dengan nutrisi untuk jantung. Polat, antioksidan, dan magnesium dapat membantu menurunkan tekanan darah. Serat di dalamnya dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dan gula darah. Tambahkan kacang pada sup dan salad Anda. 3. Anggur Merah dan Resifratrol Bila Anda minum alkohol, sedikit anggur merah mungkin menjadi pilihan yang sehat untuk jantung. Resifratrol dan katekin, 2 antioksidan dalam anggur merah dapat melindungi dinding arteri. Sedikit alkohol juga dapat meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Terlalu banyak alkohol justru buruk untuk jantung Anda. Untuk wanita, jangan konsumsi lebih dari 1 gelas sehari, dan maksimal 2 gelas untuk pria. Sebaiknya diskusikan dengan dokter Anda terlebih dahulu. Alkohol dapat menyebabkan masalah bagi orang-orang yang mengonsumsi aspirin dan obat lain. 4. Salmon Salmon dianggap makanan terbaik untuk kesehatan jantung karena kaya akan omega-3. Omega-3 adalah lemak sehat yang dapat mengurangi risiko gangguan ritme jantung dan menurunkan tekanan darah. Omega-3 mungkin juga bisa menurunkan triglycerida dan mencegah peradangan. Asosiasi jantung Amerika Serikat merekomendasikan 2 porsi salmon atau ikan berminyak lainnya dalam seminggu. 5. Tuna untuk omega-3 Lebih murah dari salmon, tuna juga memiliki omega-3. Albacore atau tuna putih memiliki omega-3 lebih banyak dari tuna lainnya. Coba panggang stik tuna dengan deal dan lemon. Dapatkan juga omega-3 dari sumber-sumber lain yaitu makarel, ikan herring, trout, sarden, dan akovies. 6. Minyak Zaitun Minyak ini merupakan lemak sehat yang terbuat dari buah zaitun yang dihancurkan. Minyak zaitun kaya antioksidan yang sehat bagi jantung. Ia juga dapat melindungi pembuluh darah Anda. Saat minyak zaitun dipakai untuk menggantikan lemak jenuh, seperti mentega, ia juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Coba gunakan untuk salad dan memasak sayuran atau dengan roti. 7. Kenari Sedikit kenari sehari dapat menurunkan kolesterol Anda. Kacang ini juga dapat melindungi arteri jantung dari peradangan. Minyak penuh dengan omega-3, lemak sehat yang disebut lemak tajenuh tunggal dan serat. Anda bisa mendapatkan manfaatnya dengan mengganti lemak jahat seperti yang ada di kerimpik dan kukis dengan minyak kenari. 8. Almond Almond cocok dengan sayuran, ikan, ayam, dan makanan penutup. Mereka memiliki sterol, serat, dan lemak yang baik untuk jantung. Almond dapat membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Konsumsilah segenggam almond dalam sehari. 9. Edamame Anda mungkin sudah pernah melihat kacang ini sebagai hidangan pembuka di restoran Jepang. Edamame adalah kata dalam bahasa Jepang untuk kedelai. Proteinnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Secangkir edamame juga memiliki 8 gram serat yang menyehatkan jantung, setara dengan 4 potong roti gandum. 10. Tahu Makanlah tahu dan Anda akan mendapatkan protein vegetarian dalam jumlah besar yang juga kaya akan mineral untuk jantung, serat, dan lemak tajen Uganda. Tahu juga dapat menyerap lempa-lempa atau saus yang Anda gunakan untuk memasak. 11. Obi Jalar Ganti kentang dengan Obi Jalar Dengan indeks glisemik rendah, Obi tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah dengan cepat. Makanan ini juga memiliki serat, vitamin A, dan likopen. 12. Jeruk Jeruk memiliki serat pektin yang dapat melawan kolesterol. Buah ini juga memiliki kalium yang membantu mengendalikan tekanan darah. Dalam sebuah studi, 2 cangkir jus jeruk per hari dapat meningkatkan kesehatan pembuluh darah, juga dapat menurunkan tekanan darah pada pria. 13. Swiss card Sayuran berdaun gelap ini kaya akan kalium dan magnesium yang dapat membantu mengontrol tekanan darah. Swiss card juga memiliki serat yang sehat untuk jantung, vitamin A, dan antioksidan lutein dan zeaxantin. Coba hidangkan ini dengan daging panggang atau sebagai alas untuk ikan. 14. Barli Coba campurkan gandum ini dengan beras. Anda juga dapat menambahkan barli pada sup. Serat dan barli dapat membantu menurunkan kadar kolesterol sekaligus kadar gula darah. 15. Oatmeal Semangkuk oatmeal hangat mengisi perut Anda selama perjam-jam, mencegah Anda untuk mengemil, dan membantu menjaga kadar gula darah stabil sepanjang waktu, sehingga berguna bagi penderita diabetes juga. Serat oat dapat menyehatkan jantung Anda dengan menurunkan kolesterol jahat atau LDL. 16. Frexit Biji berwarna mengkilap seperti madu ini memiliki tiga hal yang baik untuk jantung Anda. Yang pertama serat, fitokimia yang disebut lignan, dan asam lemak komengat tiga. 17. Yogurt rendah lemak Produk susu identik dengan makanan yang baik untuk tulang, namun produk susu juga dapat membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Yogurt misalnya, kayakan kalsium dan kalium. Untuk benar-benar meningkatkan manfaat kalsiumnya dan mengurangi asupan lemak, pilih yogurt rendah lemak. 18. Makanan yang diperkaya dengan sterol Beberapa margarin, susu kedelai, susu almond, dan jus jeruk mengandung serol dan stano. Jat yang dapat melawan kolesterol. Ekstrak tanaman ini memblokir usus Anda sehingga tak dapat menyerap kolesterol. Mereka juga dapat menunggu kadar LDL sebesar 10% sempat merusak kolesterol baik. 19. Cherry Cherry manis, asam, kering, dan jus cherry semuanya baik untuk Anda. Mereka dipenuhi dengan antioksidan yang disebut anthocyanin dan diakini dapat membantu melindungi pembuluh darah. 20. Blueberry Buah ini mengandung anthocyanin, antioksidan yang membantu pembuluh darah. Antioxidan inilah yang memberikan warna biru gelap pada blueberry. Buah ini juga memiliki serat dan banyak nutrisi lainnya. Tambahkan blueberry segar pada arserea, pancake, dan yogurt. Itulah beberapa makanan untuk kesehatan jantung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini. Dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!